Assalamualaikum, pernah gak mami pagi-pagi kita melihat tanaman kita daunnya berlubang-lubang Nah biasanya daun yang berlubang itu di tanaman sayur dan juga beberapa tanaman hias seperti anggrek yang tiba-tiba berlubang-lubang itu biasanya dimakan oleh siput baik siput yang bercangkang maupun yang tidak bercangkang atau bercangkang lunak Nah kita bisa menggunakan jebakan secara organik ya mam dengan menggunakan irisan timun ataupun irisan tomat Meskipun ada beberapa produk kimia atau obat-obat yang bisa kita beli lebih baik kita menggunakan yang alami saja ya mam Nah ini contoh menggunakan irisan timun kita bisa melihat beberapa siput Nah tipsnya kita potong-potong timun atau tomat kemudian kita letakkan pada sore hari karena biasanya siput ini akan muncul pada malam hari dan jangan lupa besok pagi-pagi kita langsung sidak selain siput ada juga binatang lain ini mirip dengan siput ada belalainya ini juga memakan daun-daun sayuran atau tanaman kita ini juga bisa terperangkap jangan lupa kita taruh jebakannya pada sore hari dan pada pagi hari kita sidak kemudian ketika ada siput yang terperangkap kita bisa menyingkirkan siput-siput itu bisa untuk pakan ternak atau bisa juga dibuang jauh atau yang tega boleh dibunuh ya karena ini kan adalah hama perusak tanaman kita jadi jika jumlahnya terlalu banyak maka akan mengganggu tanaman kita nah kalau di daerah saya siput ini dinamakan sumpil ya siputnya kecil dengan cangkang yang ngeruncing ada belalainya ini jika jumlahnya banyak akan merusak tanaman dan mudah sekali berkembang biak untuk siput yang ini nah ini perlu kita singkirkan agar tanaman kita daunnya tidak berlubang-lubang mam mudah kan? untuk jenis siput di tanaman anggrek biasanya itu siputnya lebih besar dan tidak bercangkang saya pernah mendapatkan siput tak bercangkang di tanaman anggrek saya tapi sekarang sudah tidak ada mam selamat menikmati